Mari kita belajar tentang melihat kebutuhan yang mendesak. Ada cerita yang melaporkan tentang seorang perempuan. Kamu harus kembali karena ada satu laporan tentang kesehatan. Jadi sudah segera pergi ke apotek untuk mengambil obat. Tetapi pada waktu dia buru-buru mengambil obat, dia lupa kunci mobilnya, ketinggalan di dalam mobil. Jadi dia gak bisa buka mobilnya. Dia bilang, aduh Tuhan, utuslah orang yang bisa menolong saya. Tetapi itu adalah hari yang libur, gak ada orang lalu-lalang. Kemudian ada satu mobil, pickup datang ke situ mendekat kepada dia. Dan ada orang berbadan besar, botak, bertato. Dan dia bilang, aduh Tuhan kirim orang yang lain aja. Tapi gak ada orang lain. Jadi dia datang, maaf bisa tolonglah saya. Kunci mobil saya ada di dalam. Dia ketawa, oh no problem. Dalam beberapa detik, dia buka mobilnya. She was very thankful. Wah, makasih, makasih dia kamsia-kamsia. Kau orang baik. Dia bilang, no, no, I'm not a good man. Saya bukan orang baik. Saya baru keluar dari penjara. Oh, kenapa keluar dari penjara? Karena apa? Oh, I went to prison for car tech. Karena saya masuk penjara, pintar mencuri mobil. Where upon she hugged him and she prayed. Lalu kemudian wanita ini memeluk orang ini dan berdoa. Lord, thank you for sending me a professional. Tuhan, terima kasih engkau mengirim saya seorang profesional. When it comes to discipleship and disciple making, there are no professionals. Tapi kalau kita bicara soal pemuritan, gak ada profesional. We are all learners. Kita semua adalah pembelajar. So, in this discipleship program, you learn to adapt wisely and not adopt wholesale. Jadi, di dalam program pemuritan ini, kita akan belajar mengadaptasi secara bijaksana. Tetapi mengadaptasi seperlunya. You don't need to teach. You don't need to take everything in IDMC back to your church. Engkau tidak perlu mengambil seluruh dari pelajaran IDMC dan diterapkan dalam gerejamu. You take what is important, what is relevant. Ambil apa yang penting dan tepat. You adapt it. Untuk diadaptasikan, disesuaikan dengan keadaan gerejamu. To your church model. Kepada model di gerejamu. So, I'm not here to tell you, this is our IDMC program. If you do it, your church will be successful. Jadi, saya gak akan mengajarkan, itulah program IDMC. Dan kalau kamu terapkan, pasti gerejamu menjadi maju dan berhasil. Rather, I'm here to tell you, these are the biblical principles. Tetapi yang saya akan ajarkan adalah, inilah prinsip-prinsip Alkitabiyah. Dan ini yang kami temukan penting. You adapt what is important to your church. Engkau adaptasikan, aplikasikan apa yang penting ke dalam situasi gereja anda. And then you implement it for your church. Dan engkau mengimplementasikannya untuk keadaan gerejamu.